Halo, jumpa lagi di channel ini, kali ini saya akan membahas tentang menawarkan produk ke toko dan mudah diterima oleh toko, dan tentunya dipercaya oleh toko tersebut, kadang-kadang kita susah untuk menawarkan produk ke toko, mungkin ada beberapa aspek atau variable yang dimana kita itu rasa susah menawarkan produk yang kita punya ke toko tersebut seperti yang kita ketahui bahwa toko adalah tempat yang paling sering dikunjungi oleh orang-orang untuk mencari dan mendapatkan barang-barang kebutuhan mereka Karena cukup efektif, menawarkan produk ke toko sebagai tempat pemasaran menjadi sebuah solusi yang cerdas yang harus kita lakukan Kesempatan ini harus benar-benar kita manfaatkan demi keberhasilan bisnis yang kita jalankan Nah, hal apa saja atau persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum menawarkan produk ke toko adalah Menawarkan produk ke toko tidak dapat kita lakukan tanpa adanya persiapan Hal ini penting loh Sebagai salah satu faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan kita Dalam meraih keberhasilan serta mendapat kepercayaan dari yang punya toko Persiapan yang matang akan memudahkan kita ketika berhadapan dengan pemilik atau manajer toko Yang pertama adalah tentukan harga jual produk Persiapkan nominal harga yang relevan dan masuk akal ketika Anda ingin menawarkan produk ke toko Buatlah harga dengan penawaran menarik agar pihak toko mau menerima produk yang ingin Anda tawarkan Memberikan harga khusus lebih disarankan dengan syarat tidak mempengaruhi jumlah keuntungan yang akan kita dapat secara signifikan Kemas produk secara menarik Salah satu alasan kenapa orang mau membeli produk yang Anda jual adalah kemasannya Sebuah produk yang dikemas secara menarik akan mampu membuat calon pembeli penasaran sehingga membangkitkan minatnya Apalagi jika produk yang Anda miliki akan dipajang di toko Jadi harus bagus produknya Kemasan yang buruk akan membuat produk diragukan oleh konsumen dan akan kalah bersaing dengan produk yang lain Selanjutnya adalah gunakanlah label pada produk Selain mengemas produk secara menarik, cantumkanlah label pada produk agar terlihat lebih profesional Buatlah label kemasan dengan baik dan benar untuk membuat calon konsumen lebih percaya Label pada produk juga dapat memberikan informasi kepada para pembeli terkait produk yang Anda jual Dengan demikian mereka dapat lebih mengenal produk tersebut secara lebih jauh Selanjutnya adalah atur jumlah stok Persiapan terakhir yang tidak kalah penting adalah mengatur jumlah stok barang yang akan Anda tawarkan ke toko Tentukan jumlah stok sesuai dengan kebutuhan pasar Pastikan banyaknya barang sudah cukup untuk memenuhi permintaan pasar selama beberapa waktu ke depan Mengatur jumlah stok sangatlah penting Agar penjualan tetap bisa berjalan dengan lancar Di sini setelah Anda mempersiapkan berbagai macam teknis seperti yang sudah disebutkan saya tadi di awal Kini saatnya Anda mempersiapkan diri agar dapat menawarkan produk ke toko dengan baik dan benar Kesiapan dari dalam diri adalah hal yang penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan Anda dalam merebut hati pengelola toko atau yang punya toko Contohnya ketika kita menawarkan produk ke toko swalayang Minimarket atau supermarket Nah di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan ketika menawarkan produk ke toko agar mudah diterima dan dipercaya Bagi Anda yang belum berpengalaman pasti akan merasa sulit dan kebingungan ketika akan melakukannya Sebenarnya memasarkan produk ke pusat-pusat perbelanjaan bukanlah hal yang sulit Nah di sini saya akan jelaskan tipsnya Yang pertama adalah pilih toko yang potensial Di sini tidak semua toko memiliki potensi yang besar terhadap produk yang akan kita jual Maka dari itu kita harus pandai memilih toko mana saja Yang sekiranya berpeluang besar dan mau menerima produk kita dengan baik Memilih toko yang sesuai dengan produk akan lebih baik Karena kesempatan untuk diterima juga lebih besar Langkah selanjutnya adalah temui pemilik toko atau manajer toko Bagaimanapun juga pemilik atau manajer toko memiliki wewenang lebih besar dalam hal mengelola toko Mereka adalah orang yang berkuasa untuk menentukan produk-produk seperti apa yang layak untuk dipajang dan dijual di toko mereka Menemui pemilik toko atau manajer toko secara langsung akan membuat komunikasi menjadi lebih mudah Sehingga produk dapat dikenal lebih dekat Langkah selanjutnya adalah beri kesan pertama yang baik Kesan pertama saat bertemu akan menentukan kelanjutan proses penawaran produk yang Anda lakukan Buatlah kesan pertama yang baik ketika berjumpa dengan pemilik atau manajer toko Kesan pertama yang baik akan membuat mereka merasa rusias Sehingga mau melanjutkan negosiasi dengan Anda Dengan begini Anda akan lebih mudah mempengaruhi mereka supaya berminat terhadap produk yang Anda tawarkan Selanjutnya adalah penjulkan keunggulan produk yang Anda punya atau produk yang Anda tawarkan Ini adalah proses yang paling penting ketika menawarkan produk ke toko Yaitu dengan menunjukkan keunggulan dan kelebihannya daripada produk-produk yang lain Ini adalah senjata ampuh yang harus kita manfaatkan untuk menarik minat pemilik atau manajer toko Sehingga mereka mau menerima produk kita Menunjukkan keunggulan dapat membuat Anda berada suatu langkah di depan para pesaing kita Pesaing Anda Setelah itu beri gambaran produk secara rinci Jelaskan dan paparkan semua hal yang positif kepada pemilik toko atau manajer toko Ini akan membuat mereka mengetahui gambaran dari produk-produk yang Anda tawarkan Nah karena produk-produk yang diketahui secara jelas asal-usulnya Ini akan mudah dipercaya untuk dipertimbangkan Jangan biarkan kesempatan ini hilang sia-sia dengan hanya menjelaskan setengah-setengah Jadi jelaskan secara menyeluruh tentang produk Anda Hal yang terakhir adalah Lakukan negosiasi kerjasama Kita harus closing disini Jika sudah berhasil membuat pemilik atau manajer merasa tertarik dengan produk yang Anda tawarkan Cobalah melakukan pendekatan lebih jauh dengan negosiasi kerjasama Ini adalah bagian krusial dalam proses menawarkan produk ke toko Karena akan berpengaruh terhadap hasil Buat sistem kerjasama yang sama-sama menguntungkan Agar terjadi simbiosis mutualisme dari Anda dan pemilik toko Jadi jangan sampai tidak closing ya Nah itulah penjelasan mengenai cara menawarkan produk ke toko Agar mudah diterima dan dipercaya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Tetap stay tune di channel Anas Anansori Yang belum subscribe, klik subscribe Like dan share ke media sosial kamu Salam closing Semoga sukses selalu Dan wassalam Terima kasih